Hai assalamualaikum salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman pada video kali ini akan saya bagikan cara saya menanam tanaman keladi jadi saya punya beberapa jenis keladi ya yang pertama ini keladi putih atau ada juga yang menyebutnya dengan nama white Christmas lalu ada keladi Amazon ada keladi tikus dan ada keladi singgonium Nah untuk menanam tanaman keladi saya menggunakan dua jenis media tanam yang pertama saya menggunakan media tanam dari kompos daun ini kompos daunnya masih belum halus ya jadi masih daun berupa daun kering tetapi dia sudah mengalami penguapan sehingga tidak ada proses pembusukan lagi pada daun yang sudah ada di pot ini untuk media tanam daun yang kita gunakan adalah daun-daun kering yang betul-betul sudah kering ya jangan yang masih kuning karena kalau yang masih kuning daun-daunnya nanti dia akan mengalami penguapan di dalam pot dan itu bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman keladi kita sama ya untuk yang ini pun sama saya menggunakan kompos kompos daun 100% dari kompos daun begitu pun juga untuk tanaman keladi Amazon yang ini ya Nah ini juga sama ini daun yang saya gunakan daun kering dari daun belimbing ya kalau yang ini saya gunakan daun kering dari daun daun bidara jadi pada saat saya membersihkan tanaman-tanaman di pekarangan ada daun yang kering saya kumpulkan dalam satu pot ketika daunnya sudah mengering dan mengalami penguapan dan sudah bisa digunakan sebagai media tanam saya gunakan untuk menanam tanaman keladi lalu yang kedua saya gunakan media tanam jadi yang bisa kita beli dari toko-toko pertanian nah perbedaan merawat tanaman keladi yang menggunakan media tanam dengan media tanam dengan media tanam jadi yang kita beli dari toko pertanian dibanding dengan media tanam yang menggunakan daun kering itu terletak pada cara penyiramannya untuk ladi yang menggunakan media tanam berupa daun kering ini penyiramannya bisa kita siram sampai seluruh media tanamnya jadi boleh ya sampai basah sampai ada air mengalir ke bawah pot sama ya ini satu lagi saya masahi lagi yang ini ya bisa teman-teman lihat bisa dengan sebasah seperti ini sedangkan untuk media tanam yang menggunakan media tanam jadi cara penyiramannya berbeda dengan cara penyiraman pada media tanam yang menggunakan daun kering untuk media tanam jadi ini kita siram hanya pada saat lapisan atas atau bagian atas media tanamnya sudah mengering itu pun disiram hanya dengan menggunakan sedikit air kurang lebih segini ya seperti ini jangan terlalu basah dikarenakan media tanam jadi ini mengandung pupuk kandang dan dan biasanya untuk tanaman-tanaman media tanam yang mengandung pupuk kandang jika kita siram dengan air yang berlebihan dan banyak genangan air di dalam media tanamnya ini akan meningkatkan pH tanah dan ketika pH tanah itu meningkat tinggi pada media tanam bisa menyebabkan keasaman pada media tanam dan jika media tanam sudah asam maka bisa mempengaruhi kesuburan dari tanaman-tanaman keladi kita jadi seperti itu ya ini adalah perbedaan perawatan antara menggunakan media tanam jadi yang berisi campuran tanah kompos dan pupuk kandang dengan media tanam berupa daun kering atau kompos daun yang masih belum halus seperti itu jadi seperti inilah cara saya merawat tanaman keladi dengan menggunakan dua jenis media tanam yaitu media tanam yang berupa kompos daun yang masih utuh yang belum halus yang bisa dihasilkan dari daun-daun kering yang kita kumpulkan ke jemur dan setelah daun itu kering kita gunakan untuk menanam dan juga bagaimana cara saya menyiram tanaman keladi pada tanaman keladi yang menggunakan media tanam menggunakan media tanam jadi yang bisa dibeli di toko-toko pertanian mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain jika masih ada kata-kata dan penjelasan yang kurang dapat dimengerti mohon dibukakan video maaf untuk saya ya buat teman-teman yang belum subscribe harap untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video-video yang baru insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati